Mengawali Jambi terkini hari ini, pemirsa basangan Al-Haris dan Abdullah Sani resmi bendaftar ke KPU sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Pasangan dengan jargon Jambi mantap ini resmi diusung 3 partai dengan total 17 kursi. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Al-Haris dan Abdullah Sani menjadi kandidat pertama yang bendaftar ke KPU Provinsi Jambi. Al-Haris dan Abdullah Sani tiba di kantor KPU Provinsi Jambi pada Jumat 4 September 2020 sekira pukul 9.45 pagi. Al-Haris datang menggunakan mobil Fortuner hitam. Bupati Merangin ini langsung menyetir dan terlihat di sebelahnya Abdullah Sani. Mengenakan baju berwarna putih, mereka masuk ke gedung KPU Provinsi Jambi dengan menggukti tahapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan dan melakukan cek suhu tubuh. Al-Haris dan Abdullah Sani didampingi langsung oleh tim partai koalisi yakni PAN, PKS, PKB, dan Berkarya serta tim pemenangan. Hasil pemeriksaan KPU berkas persyaratan pendaftaran Al-Haris Sani dinyatakan lengkap atas dukungan 3 partai yakni PAN, PKB, dan PKS dengan jumlah 17 kursi. Sementara dukungan partai Berkarya 1 kursi dikukurkan oleh pihak KPU karena adanya polemik kepengurusan. Meski hanya dengan dukungan 3 partai tersebut, Al-Haris dan Abdullah Sani terlihat tetap optimis untuk maju Pilgub. Karena secara ketentuan jumlah kursi sudah lebih dari 20 persen sesuai dengan yang disyaratkan KPU. Al-Haris menyampaikan terima kasih kepada pihak KPU yang telah memberikan pelayanan baik pada saat pendaftaran. Al-Haris berharap Pilgub 9 Desember nanti dapat berjalan dengan santun. Mengenai dukungan partai Berkarya dirinya mengatakan akan tetap sebagai partai koalisi dan akan mendukung untuk pemenangan. Partai Koalisi kami sudah hadir dan meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Dan yang ketiga, kita berharap agar semua proses tahapan-tahapan politik di Pilgub Jami 2020 sampai pada 9 Desember Sementara itu komisioner KPU Provinsi Jambi Sanusi mengatakan untuk dukungan partai Berkarya masih dilakukan perbaikan. Dengan syarat batas waktu perbaikan pada 6 September pukul 12 malam. Yang sudah datang satu bakal pasangan calon, Dr. Haji Al-Haris dan Dr. Ades Haji Abdullah Sani yang diusul oleh beberapa partai, yang awalnya ada empat partai yang mengusulkan. Pertama itu PKS, kemudian PAN, PKB, dan Berkarya. Tetapi setelah kita coba cek dokumen-dokumen terkait dengan persyaratan pencalonan yang salah satunya adalah kepengurusan partai politik yang harus pengurus pusatnya itu di-eskalkan oleh Kementung HAM maka salah satu partai itu masuk kategori tidak memiliki syarat. Lalu kita eksekusi. Terima kasih telah menonton!